Petugas PLN di Kabupaten Mahakam Ulu harus bekerja keras pasca banjir. Ini mereka lakukan agar pasokan listrik ke pelanggannya bisa segera dilakukan. Titik terparah yakni di kawasan Ujoh Bilang. Manajer PLN UP Melak Dudik Arief Hadianto menyatakan pasokan listrik ke rumah-rumah warga ini mulai terhenti sejak banjir meninggi pada 13 Mei 2024. Kondisi tersebut terjadi hingga ke ibu kota kabupaten yang terendam lebih dari 2 meter. Untuk mempercepat pekerjaannya, PLN Melak akan dibantu petugas PLN dari Samarinda. Mereka juga mendapat dukungan mesin milik pemerintah kabupaten. Kita akan tentunya adalah meninventarisir beberapa aset kami. Yang paling utama adalah gerdu-gerdu di pelanggan. Yang mana kemarin sempat mendapatkan info terendam banjir. dan kami sudah mendapatkan hasilnya kemudian selanjutnya kami menunggu tim dari Samarinda untuk ikut bekerja secara paralel dalam recovery listrikan di Ujoh Bilang ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wabut, Pak Kapolres terkait dengan recovery penaga listrikan di Ujoh Bilang ini dan tentunya saling bantu dan support nah nanti untuk recovery-nya kami akan menggunakan mesin pembedah yang ada di perkantoran baru untuk dapat menyuplai tegangan dan menyuplai beban listrik yang ada di masyarakat PLN berharap upaya pemulihan bisa dikerjakan cepat agar pasokan listrik ke rumah warga kembali normal. Danis melaporkan dari Mahakam Ulu